Menghadapi persaingan bisnis di era mendatang, khususnya untuk bisnis perkijingan atau batu nisan untuk orang-orang meninggal, itu tetap juga harus ada inovasi. Nah, hari ini kita mendapatkan satu apa ya, inspirasi mengenai inovasi, yaitu kita sarankan saudara Parjo khususnya itu untuk membuat kijing digital. Nah, contohnya seperti motor saudara kita ini dulu ini, ketika di parkiran banyak, ini kan bingung mana motor tadi ke bulan juga banyak yang sama. Nah, coba diarakan kamera, diarakan jarak. Oh, ya, ya, terobosan. Ini juga untuk merugasai saudara-saudara yang jauh, mungkin anak cucunya yang juga sudah jauh, itu kan datang ke lokasi, mungkin bingung. Jadi ketika masuk pintu makam, bisa dipencet. Kok kayak makam yang baik? Oh, itu makam yang simpan di sana. Nah, nanti untuk edisi berikutnya itu bisa menggunakan sistem touch screen database yang terupdate. Running text. Jadi running text, itu nanti lahir kapan, bawa fotnya kapan, itu nanti bisa diantai. Kalau di, ada lagi yang, apa, update-annya yang 2.0, itu nanti bisa dilihat silsilahnya. Jadi hubungan antara pesiarah dengan almarhum atau almarhumah itu seperti apa silsilahnya nanti bisa diantai. Nah, itu segera saja dibuat, jadi mungkin nanti bisa menjadi satu paket. Tapi itu, bagusnya touch screen. Jadi untuk memudahkan ya tujangnya. Ini itu dikerjakan dulu, saya nanti. Ini update untuk produk baru. Inovasi dari produk kicink menjadi kicink digital. Bikin kicink sama saja. Oke. Eh, oh kematian tuh. Gak boleh, gak boleh. Atau. Atau. Gak boleh. Terima kasih.